Halo Pace-Mace, kembali bersama saya Naldo dan Nesya. Selamat datang di Pilih Makan. Buat kalian-kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke Pace-Mace, di video kali ini kita kedatangan bintang tamu, adik saya sendiri, Nesya. Di video kali ini Nesya akan mempraktekan resep yang sangat simpel dan sangat gampang, tapi 100% pasti disukai oleh anak-anak kalian. Apa itu? Pisang karamel coklat. Pisang karamel coklat. Oke langsung saja kita lihat bahan-bahan apa yang diperlukan. Oke bahan yang kita perlukan pastinya pisang. Pisang apa itu? Oke kali ini kita pakai pisang raja ya. Terus utuh-utuh begitu? Ya ini nanti kita kupas, kemudian kita belah menjadi 4 bagian. Oh seperti ini ya? Seperti ini. Tunjukin dong. Seperti ini ya teman-teman. Nanti bentuknya. Setelah itu? Setelah itu kita butuh gula pasir. Oh gula pasir untuk karamel ya? Iya. Buat di dalamnya nanti dibungkus di dalamnya. Setelah itu kita pakai bahan yang lainnya adalah coklat batang atau dark coklat yang sudah kita potong-potong seperti ini. Diancurin ya guys? Sudah dipotong-potong kasar. Bisa diganti apa itu? Ini bisa diganti meses. Kebetulan saya kehabisan meses jadi punya dark coklat kita pakai dark coklat saja. Oke? Kemudian kita punya bahan tepung terigu dan diberi air seperti ini dan kekentalannya seperti ini ya guys. Oh kental sekali. Ya ini buat bahan perekat di kulit lumpia yang kita gunakan. Nah kulit lumpia ini kita gak buat sendiri sih beli. Dan kulit lumpia ini bagus, gak gampang pecah. Kita beli di sini ya, di alamatnya sini ya. Oh ini bukan endorse ya guys. Ini sekedar sharing informasi yang berguna buat kalian-kalian. Oke kita langsung aja lihat cara pembuatan pisang karamel coklat ya. Let's go! Pertama kita ambil kulit lumpia-nya. Pastikan bagian dalamnya itu bagian yang halus ya guys. Yang bagian luarnya agak sedikit gerindil-gerindil agak kasar. Kita tata pisangnya. Membentuk memanjang. Kemudian kita beri gula pasir di atasnya. Kita agak sedikit penget. Pisangnya seperti ini. Terus beri coklat batang yang sudah dipotong kasar. Bisa juga meses. Kemudian kita rekatkan saja. Dikulung. Dikulung. Seperti ini. Dan bagian depannya ini kita beri perekat. Tepung terigu yang tadi sudah diberi air. Direkatkan. Supaya enggak buka ya kulitnya nanti. Terus digulung. Sudah. Jadi seperti ini guys. Terima kasih. Sudah jadi. Sangat gampang bukan? Silahkan dicoba resepnya. Anak-anak kalian pasti suka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.